selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sepertinya itu tidak menerima ya atas apa yang diperlukan oleh roh isam roh isam seperti yang kita ketahui menuduh bahwa orang-orang yang kontra nasab atau perjuang meluruskan nasab nabi, memperjuangkan nasab rahwari songo itu mereka-mereka dianggap berpaham wahabi dan sia ini sangat menonjok sekali ya, apa yang dituduhkan oleh kei haji mitah kulakhiyar ini swajarna seorang kang babes ini marah ya, jangan kang kang babes ya, yang jelas-jelas beliau itu ya seluruh keluarganya dari kakek neneknya, saudara adik kakaknya ya, keluarganya ya semuanya itu adalah orang inudulen atau pejuang aswajatulen betapa tidak marah yang selain daripada itu juga seperti kei haji madudin lagus buat beleradah kei haji nur ikhya dan saya sendiri adalah insyaallah dari pribadi keluarga saya juga kakek nenek saya dan bahkan santri jamaah saya semuanya itu adalah seluruhnya ya orang NU bukan orang-orang kawaris atau wahabi atau siah bahkan yang sekecil saya ini ya insyaallah ada buku saya bagaimana saya debat dengan orang-orang wahabi debat dengan orang salabi dengan ingkat sunnah ya insyaallah ada catatan gitu ya dan insyaallah saking cintanya kepada NU ya yang luas wajah saya juga coba untuk mengumulkan ya dalil-dalil as wajah untuk kelak nanti kalau sudah jadi buku akan saya suparkan pada para teman-teman yang nagliin untuk supaya punya hujah punya dalil dalam kita melakukan tradisi tradisi NU atau tradisi-tradisi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah mestinya itu K.H.Mita akhir itu tidak seperti itu ya kalau kita melihat sosok beliau yang sudah sepul mestinya itu makin bijak bersikap ya adil ya adli adil itu ya jangan kemudian ya mentang-mentang beliau itu dekat dengan Pak Alawi silakanlah belah Pak Alawi ya tapi bukan berarti itu menghujat menuduh memfitnah ya kepada orang-orang yang coba melisik kebenaran asab Pak Alawi mereka-mereka itu kan mencari kebenaran bukan kesalahan mereka bukan tapi mencari kebenaran sebab ini berkaitan dengan kemuliaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad S.W.W. dimana sekarang ini kan banyak ngaku-ngaku zuriah Nabi dan sebagainya ya ternyata itu kan setelah ditrisik diteliti mereka-mereka itu kan tidak tersambungkan dari segiapapun itu kan nah maka itulah yang lebih jauh penting kita itu untuk meluruskan menyadarkan ya kaum ya kaum